Halo ladies, another week, another movie review, berhubungan, 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 berhubung di bulan Oktober ini bertepatan dengan Halloween, jadi ada banyak banget film horror nih bang yang rilis, sebelumnya kita udah bahas Joker, Donald terbelum? Udah dong, iya, nah terus di, berapa jempol ya, di review yang kali ini kita mau bahas film Indonesia dulu, yaitu film terbarunya Joko Anwar, apalagi kalau bukan perempuan tanah Jahanam Tidak banget ngajak lo bisnis, anak tabungan lo abis, rumahnya lo maksa, kan gue juga yang mau, kayaknya gue mau pergi seminggu deh, mana? Ya bang desa itu, desa tepat kecil mbak, gak ada apa-apa Gede banget rumahnya, disini kok bayang banget ya, warna anak kecil Nah sekarang gue udah ditemenin sama Bang Doe disini, gak enak kalau gak pake bang itu senior gitu kan Terus, gue mau bahas dulu premis filmnya, abis itu nanti kita diskusi lagi ya bang Oke, jadi cerita sedikit dulu tentang premis filmnya, film ini mengikuti kisah Maya Oh yang dimainin sama Tara Basro kan Iya, Tara Basro, terus juga sahabatnya Dini yang diperankan oleh si... Iya, Mari Sanita Maya ini gak punya keluarga di Jakarta, mereka anak rantau gitu, dan dia gak pernah kenal dengan orang tuanya Sampai akhirnya dia tertarik untuk mengulik lebih jauh tentang masa lalunya dan juga tentang identitas orang tuanya setelah nemu satu foto Yang kebetulan di bagian belakang fotonya itu udah ada alamatnya Terus Dini sebagai sahabat yang baik dia gak mau Maya pergi Dia ngumpur-ngumpurin terus dah si Dini Dan dia juga gak mau dong si sahabatnya itu pergi ke tempat antah-berantah sendiri Jadi dia ngikutin untuk nemenin dan cari tau Walaupun mereka juga baru mulai banget ya merintis bisnis pakaian kan Ah iya, tapi itu juga yang jadi salah satu faktornya gak sih Soalnya kan bisnisnya kurang menjanjikan di pasarnya sepi banget Mereka cari harapan barulah Terus kayaknya keluarga si Maya punya rumah nih Siapa tau ini bisa dijadikan modal untuk usaha mereka Terus ya udah akhirnya Intinya semuanya gak berjalan mulus Karena ternyata Maya adalah keturunan dari seseorang yang udah bikin desa mereka jadi terkutuk Dimana semua bayinya disitu terlahir cacat tanpa kulit Ngeri banget Inti ceritanya gitu ya, tapi semakin larut di film ada beberapa plot twist yang terungkap dan keliatan deh siapa yang sebenernya jahat Nah selain tadi yang udah disebutin Tara Basro dan juga Marisa Anita Ada juga Asmar Abigail, Aryo Bayu Artis senior kita ya Faradina Mufti dan juga tentunya Christine Hakim The legend, the one and only Dan tau gak sih bang ini tuh jadi kali pertamanya Christine Hakim main film horror Iya sih setelah dia bisa main film Iya Yang cukup-cukup pedang-pedangan Udah ditawarin beberapa kali gak mau Terus mungkin karena ngeliat scriptnya ada dia tertarik Dan katanya dia tuh sampai bawa-bawa air zam-zam ke lokasi syuting Karena takut krunya ada yang keserupan atau kenapa-napa Nah oke, setelah filmnya ini baru ditayangin 4 hari aja tuh yang nonton udah 500 ribu orang loh ladies Dan bakalan nambah terus sih Karena ya lo tau kan Joko Onward juga promosinya gila-gilaan banget ya Oke kita sekarang lanjut aja diskusi kalo menurut lu gimana bang filmnya Kalo menurut gua sih itu filmnya lebih ke slasher and gory gitu Walaupun ada cerita mitos yang memang urban legendnya di Indonesia ya seperti itu Banyak adegan-adegan yang slashernya itu kayak ada yang digorok Spoiler Kulitin dijadiin mayang kulit Iya, itu juga dilakuin juga sama aktor favorit gua itu tadi Ibu Christine Gak nyangka ya Gak nyangka sekali gitu kan Tapi ini film Joko Onward yang lebih banyak adegan slashernya sih dibanding hantu-hantunya Dan gua suka banget sih ceritanya Tapi kalo di endingnya menurut lu gimana tuh yang karakter si Ibu Christine Hakimnya muncul lagi Dan itu kayak penjelmaan kuyang gak sih yang suka mencuri bayi dari kandungan ibunya Itu balik lagi ke mitos urban legend Indonesia Oh kok nuntil anak dong? Iya kan suka nyulik Eh apa kalo Wewe itu loh yang katanya suka menculik anak-anak Tapi kalo Wewe itu nyuliknya yang udah anak bocah Kalo yang bayi itu katanya sih kuyang Ya berarti kalo udah ada trailer apa cuplikan seperti itu kita tunggu next filmnya aja Iya tapi yang gua suka feel maksudnya cerita intinya tuh kayak udah tamat selesai Dan dikasih teaser lagi yang mungkin bisa jadi lanjutannya mungkin juga gak Intinya tuh desa tetep aja gak aman sih ya kan Gak aman iya lah tetep aja dihantuin sama artist itu Terus kalo ngomongin actingnya selain Christine Hakim tentunya Siapa yang menurut lu actingnya keren banget disini dan adegan yang mana Oke gua renut dari tiga paling top dulu ya Nomor tiga menurut gua itu actingnya dari si Marissa Anita Wah favorit gua sih Kayak dia dikit tapi mencuri perhatian banget Agak ngeselin juga sedikit gitu Tapi juga banyak-banyak apa ya dia banyak ngomel-ngomel juga Tapi disitu bagus juga si actingnya dia Berkesan gitu loh karakternya Terus yang kedua itu adalah actingnya si Tara Baswa sendiri Pas kesurupan gua suka banget si Tara Kesurupan ya disitu pas dia juga kaget lihat sendiri yang waktu bayinya Gitu juga segala macem Wah itu ada Dia momennya dia ketakutan matanya tuh Iya Terus yang paling pertama sih actingnya Christine Hakim lah udah pasti Apalagi pas dia tiba-tiba masuk Di mana kalian tuh tinggal lagi apa sih Gue pikir tadi ya Kiranya mau dibantuin tuh yang lagi digantung kan Tiba-tiba Sadis nih ibu-ibu Terus yang pas adegan Aduh ini spoiler banget sih pokoknya Sorry ya kita ceritain Waktu dia akhirnya Ngebunuh si anaknya Terus akhirnya dia juga gorok Ini dirinya sendiri Kok gue inget Red Wedding sih pas Kathleen Stark Iya Terus itu kayak Dia ngejerit Yang Ya maksudnya tuh anak juga kan Udah melakukan berbagai pembunuhan Dia kayak udah gak mau hidup lagi ya gak sih Dan si ibunya tuh kayak ngerti Tapi juga sedih sebagai ibu Jadi teriakannya tuh yang wow Disini sebenernya pesan dari Kisah cinta seorang ibu terhadap anak Sakim mau ngelindungi anaknya Iya Sampai dibutakan dan dia membuat pilihan yang Menurut dia sih bener Tapi ada beberapa adegan yang menurut gue Apaan sih kayak rada gak penting gak sih Kayak yang tadi lembihan yang bapak-bapak yang dibes ya Iya ngomong Saya jurusan Sasa Rusia Masa bahasa sendiri gak ngerti Kayaknya sih agak terlalu jauh itu Harusnya bilangnya Oh saya penduduk asli Orang Jawa Ngertilah bahasa Jawa dan blablabla Iya terus gak muncul lagi juga tuh dia Si Maya sama Dini juga kayak gak sopan banget gitu gak sih Datang ke tempat baru Dia gak ngomong sama yang Ya emang sih desa terpencil Terus jarak keantara tetangganya juga jauh Cuma kan kayak harusnya Ada omongan Kayak saya mau numpang tinggal dulu disini semalam Terus langsung tinggal aja di rumah Masuk-masuk ke dalam rumah Tidur di tempat yang ngedebu Padahal sih ada Gitu rumahnya bener-bener Kira-kira shootingnya dimana sih? Gue gak tau deh itu Kayaknya itu di daerah Jawa Timur sih Kalo liat dari kredit lain terakhirnya itu Dan gue akuin Oke gue kasih jempol banget itu Buat tim artistiknya Iya Karena mereka settingnya dapet banget Gak tau lokasinya ada Atau yang mau ngerti disetting Tapi art directornya juga bagus banget Oke jadi Kalo untuk film ini lo mau kasih berapa bintang nih? Dari 10? Dari 10 gue kasih 8,4 deh Gue kasih 8,5 deh Yeay Lagi beli tonton film ini Oke ladies sampe sini aja dulu Thank you bang Doe udah mampir kesini Thank you dia Nanti kita bahas film film lainnya lagi ya Next lagi kita bahas Terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video ini Di channel Youtubenya Merah Muda Merahmuda.com Dan baca juga nanti review fullnya versi artikelnya di merahmuda.com Dan like fanpage Facebooknya Dan juga follow Twitter sama Instagramnya Merah Muda Sampai ketemu lagi Daaaah Kerasa ga? Ya HELLA HELLA